Saya baru tau tau Maksudnya Indonesia pula comel apa maksudnya? Bising! Bising! Oh, comel? Yang bebe-bebe-bebe Comel? Karena Indonesia tak suka perkataan comel tu So it's not cute It's very bising Ya, itu negatif punya orang Iya kak guys, kalau comel tu maksud dia berisik ke? Assalamualaikum Kumhaadamang Sampurasun good people Sarang mulai jangan sumping ke channel Abdi Saya BDT dari Borneo Sabah akan menemani kawan-kawan semua Di dalam episode reaction sekali ini guys Nah, bahasa Indonesia versus bahasa Malaysia guys Hari ini kita akan nonton semua lagi video Tentang perbedaan pengertian bahasa Indonesia di Malaysia guys Dan video yang saya reakini dari akun TikTok RealMoneyLiz guys, oke? Jadi nanti link daripada video ini Saya letak di ruang description box Di bawah buat kawan-kawan semua pertimbang Untuk simak dan follow akun TikTok ini Ojo lah di subscribe channel ke good people Saya sangat hargai kawan-kawan yang sudah di klik dan menonton video ini Moga semua kawan-kawan yang hadir dan menonton dalam video ini Berada dalam keadaan yang sihat Selalu dimurahkan rezeki Dipermudahkan juga segala urusan dunia dan akhirat Amin Nah guys, tanpa buang buang waktu Mari sama-sama kita nonton Isi kandungan daripada video yang satu ini Seperti apa guys Let's go Satu, dua Bagi lebih ramai orang tahu Saya dengar orang cakap Bahasa Malaysia dengan bahasa Indonesia Ada yang guna perkataan yang sama Tapi jauh beza maknanya Hari ni Mamidis bersama Kartika Silvia Original Import dari Bandung Indonesia Orang Bandung Indonesia guys Sihat Yes Perkataan pertama ialah butuh 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 dalam bahasa Malaysia bermaksud kemaluan lelaki Itu betul guys Perlu It's like I butuh Perlu Cinta Kalau di Indonesia kan butuh Perlu Bahasa Indonesia maksudnya perlu Perlu dia need Perlukan sesuatu Biasanya perlukan apa benda semua Perlukan minum air Perlukan cawan, air, makan, cinta Butuh cinta Butuh Butuh perhatian Saya butuh cawan Saya butuh bag Saya butuh awak Guna untuk orang Guna untuk barang pun boleh Anything Oke 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 Perkataan kedua ialah Gampang Dalam bahasa Malaysia kan Perkataan gampang Jangan disebut ke isti Malaysia Tak baik Tak baik Apakah maksud Gampang dalam bahasa Indonesia pulak Senang Very easy Senang Senang je Mudah je Gampang Gampang Macam mana dia bila bina ayat lah Macam mana guna gampang Gampang Oh iya Comel Bayi itu comel Awek itu comel Oh ini saya baru tahu Bising Bising Silvia cepat-cepat komen Nak lagi Nak lagi Jangan lupa follow ini Kalau like Share Comment Dan follow Follow Kartika Silvia Dan share video ini Wah menarik juga nih Jadi Guys baru saya tahu Kalau di Indonesia Perkataan comel itu Berisik Dan bising Artinya Kalau di Malaysia Comel itu Imut Imut Lucuk lah Kiyut gitu Itu maksud Kalau di Malaysia Nah itulah Banyak lagi bahasa-bahasa Yang di Indonesia Tau dan Berbeda lah Pengertian di Malaysia Dan Indonesia ini Tapi Dengan video-video Yang kayak gini Kita bisa Sedikit-sedikit Mengerti dan Memahami Jadi Moga-moga Video ini Menambah lagi Wawasan kalian semua Kawan-kawan Dan terutamanya Saya menambah Wawasan saya Saya suka juga Video yang kayak gini Yang bagi info Yang sikit-sikit Macam begini Baru saya tahu Perkataan-perkataan Tersebut Macam comel Kalau gampang Dengan butuh Itu memang Saya sudah tahu Dan ini adalah Reaksi saya Tentang Melihat bagaimana Orang Malaysia itu Memahami dan Belajar Bahasa Indonesia Memahami Arti-arti Daripada Bahasa Indonesia Itu sendiri Nah guys Sampai disini Sampai disini saja Saya rasa Video saya pada Kali ini dulu Apa pendapat Kawan-kawan Dengan video Yang kali ini Silahkan komen Di ruangan Komentar di bawah Nanti kalian bisa Follow akun TikTok yang saya React Moga terhibur Selamat berhujung Minggu Salam Assalamualaikum Salam Santara I love people Yo teman-teman Ojo lali disubscribe Yo Channel ku Sampai jumpa